Intro Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama yang akrab di Sapa Ahok saat ditemui di Balai Kota Jumat 6 Oktober menjelaskan soal pernyataannya terkait Surat Al-Ma'idah ayat 51 Menurut Ahok, dirinya tak melakukan penghinaan saat menyebut Surat Al-Ma'idah ayat 51 ketika berpidato di depan masyarakat Kepulauan Seribu Ahok yang akan bertarung di Pilkada 2017 ini meminta publik untuk melihat video pidatonya secara utuh jangan sepenggal-sepenggal Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut kira-kira kalau ketekanin sekarang menggunakan ayat suci itu itu tidak milih saya, silahkan tidak usah milih Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya Jadi ayat Al-Quran ada yang salah enggak? Enggak salah Konteksnya bukan itu Konteksnya jangan pilih Nasrani Yahudi jadi temanmu, sahabatmu sebagai terjemahan asli Nanti bilang saya menyampurin urusan agama Saya sekolah Islam SD SMP 9 tahun Jadi saya menemukan banyak yang rasis dan pengecut menggunakan ayat suci Di dalam Al-Quran tidak maksudnya seperti itu, dipresetin seperti itu Sebelumnya, di media sosial beredar cuplikan pidato Ahok yang diunggah Pemprov TKI melalui Youtube saat bertemu dengan masyarakat nelayan di Kepulauan Seribu Pidato Ahok ini dinilai melecehkan ayat suci Al-Quran Karena itu, Ahok dilaporkan ke polisi Jadi jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak bisa pilih saya Karena dibohongin pakai surat termai dari Mas Hatu macam-macam gitu Itu hak Bapak Ibu Jadi kalau Bapak Ibu perasaan enggak bisa pilih nih Karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya Enggak apa-apa Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu Program ini jalan saja Demikian laporan Rifan Alvidian Nusantara TV Jakarta